Halo guys, selamat datang di Ciwangmau channel Apa kabar semuanya nih? Bener-bener sehat selalu ya guys Jadi kali ini gue akan ngebahas terkait sunscreen moisturizer dari Kav Karena kebetulan memang ada yang protes ke gue guys Kenapa setelah menggunakan sunscreen moisturizer dari Kav ini kok menyebabkan beruntusan di wajahnya ya Bahkan ada yang muncul jerawat So, kalau kalian mengalami hal yang sama sebaiknya disimak video ini ya Penyebabnya disini gue garis bawahi ada dua Bisa karena produknya atau bisa karena kulit kalian sendiri Atau mungkin cara gunakannya gitu ya Atau pengetahuan kalian terkait sunscreen itu masih minim gitu ya Nah disini karena dia adalah sunscreen moisturizer Artinya ini adalah sunscreen yang memang kandungannya ada moisturizer Dia jelasin aja seperti itu gitu ya Padahal sebenarnya kalau kalian paham Semua sunscreen yang beredar di market itu semuanya mengandung kandungan moisturizer gitu ya Entah itu giliserin, entah itu hyaluronic acid, entah itu centella asiatica, aloe vera extract, peptide gitu ya kan Atau ceramide, atau dia mengandung naizenamide Itu semua adalah pelembab gitu ya Moisturizer gitu So, kalau ada kata-kata moisturizer disini jangan disalah paham ya Kalau ini adalah moisturizer, ini adalah sunscreen Jadi sebaiknya cara menggunakannya juga diperbaiki Karena ini sunscreen jadi hanya digunakan di pagi dan siang hari gitu ya Jangan digunakan di malam hari karena ini adalah sunscreen Ingat, ketika kalian coba-coba gunakan di malam hari sebagai moisturizer Bisa banget menyebabkan ya Munculnya jerawat Kenapa? Pori-pori kalian kesumbat Ketika pori-pori kesumbat endingnya adalah jerawat jika sudah bertemu dengan bakteri Jadi ini adalah sunscreen Hanya digunakan baik pagi maupun siang hari Kemudian yang kedua Kalau ternyata kulit kalian adalah kulit yang sensitif Sebaiknya dihindari guys Kenapa di kandungannya ada etanol Etanol ini adalah golongan alkohol Yang mana dia membuat kulit kita itu jadi kering Jadi sangat terawan di kulit sensitif sebenarnya gitu ya Kandungan-kandungan alkohol Kemudian kalau memang ternyata jenis kulit kalian itu kering Sebaiknya dihindari Karena kulit yang kering itu cenderung membuat skin barrier kalian gampang rusak Nah, kalau skin barriernya gampang rusak atau sudah rusak Mudah banget ya muncul berbagai masalah Seperti jerawat, beruntusan, kulit pecah-pecah gitu ya Bahkan mengelupa So, pastiin tadi kalau kulit kalian nggak sensitif Atau kulit kalian juga nggak kering Silahkan aja kalau mau pakai ya Karena sebaiknya pakai aja sunscreen Daripada nggak sama sekali Padahal aktivitas kalian itu dibawah terik sinar matahari Karena ini penting banget Kalian menggunakan berbagai macam produk skincare Mau semahal apapun Nggak akan memberikan efek di wajah kalian Kalau kalian aktivitasnya dibawah terik matahari Dan dibiarkan kulit kalian itu terpapar sinar matahari langsung So, mungkin itu yang bisa gue bahas Semoga video singkat ini bisa memberikan kalian gambaran Terkait apa sih yang menyebabkan munculnya masalah di kulit kalian Terkait penggunaan dari sunscreen moisturizer cup Kalau masih ada pertanyaan silahkan seperti biasa di kolom komentar Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe Like video ini jika kalian suka Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Bye-bye